Pemirsa tercebur ke dalam sumur, siswa sekolah menengah atas negeri satu suka mulia ditemukan meninggal dunia. Di sisi lain kejadian ini diharapkan dapat menjadi perhatian satuan pendidikan agar kejadian serupa tidak terulang lagi. Inilah suasana rumah duka lalu Rifki Rahdian Silale yang diketahui meninggal masuk sumur pada saat jam sekolah. Isak tangis orang tua dan keluarga tampak haru, tak menyangka almarhum yang baru duduk di bangku sekolah menengah atas ini harus meninggal dunia. Orang tua almarhum lalu muhibban menyampaikan dirinya mengetahui anaknya meninggal dunia saat sudah berada di puskesmas. Melihat apa yang terjadi pada almarhum harus menjadi perhatian semua satuan pendidikan, di mana saat ini lingkungan sekolah peserta didik menjadi tanggung jawab mutlak dari pihak sekolah. Di sisi lain, almarhum lalu Rifki Rahdian Silale dalam kesehariannya di rumah diketahui baik, sopan, dan bahkan menjadi salah satu lulusan MTS 1 Lombok Timur yang berprestasi. Ada satu guru lagi bilang langsung aja kita ke puskesmas. Nah dari situ saya sudah tidak bisa berpikir. Sampai-sampai saya di puskesmas itu anak saya sudah tertapar. Saya sudah tidak tahu sudah mau ngomong apa. Mungkin kalau orang yang merasakan sudah tidak tahu sudah bagaimana saya memutuskan rasa. Cuman saya harapkan saya sama sekolah manapun. Saya minta para guru semua itu harus menjaganya dengan seksana. Karena di sekolah itu adalah tanggung jawab mutlak, tanggung jawab guru. Kalau di luar sekolah ya kita yang punya tanggung jawab. Sementara itu humas SMA Negeri 1 Sukamulia, Hujair Faizan menyampaikan kejadian yang menimpa siswanya yang tengah duduk di kelas 1 SMA ini di luar kemampuan pengawasan pihak sekolah. Di mana kejadiannya juga berada di luar sekolah. Namun keseharian dari almarhum di sekolah terpantau cukup aktif, baik, dan riang. Ia juga diketahui menjadi salah satu atlet yang dimiliki sekolah dalam olahraga kempo dan renang. Sehingga dengan demikian kemudian pihak sekolah segera memanggil damkar bersama teman-teman. Kemudian anak ini dievakuasi. Ya dalam keadaan sudah meninggal di dalam sumut. Secara umum baik, termasuk anak ini baik. Kejadian yang menimpa siswa SMA Negeri 1 Sukamulia ini harus menjadi perhatian bersama. Tidak hanya pihak sekolah, namun juga diperlukan peran masyarakat ikut serta mengawasi anak-anak dan peserta didik. Tim Liputan, Selaparang TV, melaporkan.